Fenomena tersebut ternyata tidak hanya terjadi di kota-kota besar, di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan pun, beberapa kue-kue tradisional kini semakin langka. Seperti kue paisago, yang merupakan salah satu kue khas daerah ini sudah sangat sulit ditemukan. Istilah pais berasal dari bahasa banjar yang artinya dibungkus dengan daun pisang, berbahan utama sagu, sehingga disebut paisago. Adonannya biasa ditambahkan pisang yang telah dipotong-potong kecil, kue ini biasanya dimakan dengan ditambahkan larutan gula arem dan parutan kelapa. Rasanya sangat lejat, sekali coba sering membuat orang ketagihan. Salah seorang pedagang paisago yang bisa ditemukan di Kabupaten Hulu Sungai Utara tidak banyak lagi. Seperti penjual yang berada di kejamatan Banjang dengan jarak sekitar 7 km dari pusat kota Amuntai. Pedagang kue paisago ini biasa dipanggil Mama Adau, yang telah mengguluti usahanya sejak 25 tahun yang lalu. Ia juga mengakui, para pembeli biasanya datang dari berbagai daerah, bahkan tidak sedikit masyarakat yang berasal dari Kabupaten Tetangga. Seperti Kabupaten Malangan dan Tabalong yang rela datang ke warungnya hanya untuk memborong paisago. Jadi samatan 25 tahun sampai wah ini, rame taruh saya lah. Ada aja, artinya peminatnya adalah sampai wah ini. Ini rencananya, Cel, diturnakan ke anak atau pecahanan juga? Anak bisaknya juga deh. Ini Cel, gawian misal-satunya atau ada pian berjualan usaha lain? Ini maaf lah. Masalah pembuang itu berdekat menjual. Mama Adau terus berusaha mempertahankan apa yang diwariskan oleh orang tuanya seperti halnya membuat paisago dan akan terus mempertahankan kue tradisional ini sehingga tidak hilang dimakan jaman. Dari Huluh Suai Utara, Dodi Putra, Kontributor TVRI, Kalimantan Selatan. Ada namanya.